Intro Halo, jumpa lagi di channel Youtube Official Senior Harry Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 19 Juli tahun 2024 Kali ini kita akan bahas saham untuk kodoh emiten BPCA, BPRI, BMRI, Gris, Bank, Buka, Brand, Cleo, Doid, dan terakhir Tekin Nah sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu Bapak channel Youtube Official Senior Harry ini Tidak bertanggung jawab atas segala macam sensasi jual beli yang memenangkukan Karena kami hanyalah sebatas membutuhkan analisa-analisa saham saja Khususnya yang ada di Indonesia teman-teman Dukung channel ini dengan di subscribe dan nilai banyak mungkin Agar channel ini bisa berkembang besar dan bisa memberikan kontribusi cukup besar Khususnya bagi para subscriber kami Langsung aja teman-teman untuk pembahasan tanggal 19 Juli tahun 2024 BPCA, Bank Sentral Asia terakhir ditutup Menguat 3,06% naik 300 poin Di angka pendudupan 10.100 BPCA ini secara terika masih uptrend teman-teman Nah untuk teman-teman ini ciri itu bisa dicicil di angka 9.800 sampai 10.100 Ini targetnya bisa sampai sekitar 10.400an teman-teman ya Ini bagus sekali BPCA untuk hari ini Oke, next BBRI, Bank Rakyat Indonesia terakhir ditutup menguat 2,73% naik 130 poin Di angka pendudupan 4,890 teman-teman BBRI ini secara terika masih uptrend ya Nah untuk teman-teman ini ciri itu bisa dicicil di angka 4,750 sampai 4,890 Target terdekatnya itu di sekitar 5,000an teman-teman ya Untuk BBRI-nya Oke, next BMRI, Bank Mandiri Persero terakhir ditutup menguat 1,55% Naik 100 poin di angka pendudupan 6,55% teman-teman BMRI ini secara terika masih uptrend Nah untuk teman-teman ini ciri itu bisa dicicil di range harga 6,500 sampai 6,550 Target terdekatnya di angka 6,800an teman-teman ya Untuk bank mandirinya Oke, next BBRI, Bank Sariah Indonesia terakhir ditutup menguat 0,40% Naik 10 poin di angka pendudupan 2,490 teman-teman BBRI ini secara terika masih sideways Nah untuk teman-teman ini ciri itu bisa dicicil di angka 2,460 sampai 2,490 Target terdekatnya itu di sekitar 2,640an teman-teman untuk bridge-nya Oke, next Bank, Bank Aladin Syariah terakhir ditutup menguat 0,53% Naik 5 poin di angka pendudupan 9,55 Bank ini secara teknikal masih uptrend Nah teman-teman ini ciri itu bisa dicicil di angka 9,35 sampai 9,55 Target terdekatnya di sekitar 980an teman-teman ya Untuk kodok emiting bank ya teman-teman ya Oke, next Buka, Bukalapak.com Terakhir ditutup menguat 0,77% Minus ya, minus 1 poin Di angka pendudupan 1,29 Buka ini secara teknikal masih sideways Nah untuk teman-teman yang lainnya ciri itu bisa dicicil di angka 1,28 sampai 129 Target terdekatnya sampai sekitar 144an ya teman-teman ya untuk belapaknya Oke, next Brand, Barito Renewables Energy terakhir Ditutup menguat sampai 11%, 11,90% ya Naik 925 poin Di angka pendudupan 8,700 Brand ini secara teknikal masih sideways tapi punya bulan-bulan naik banyak Nah untuk teman-teman yang lainnya ciri itu bisa dicicil di angka 7,625 sampai 8,700 Target terdekatnya di 9,200an tambah-lambah untuk brandnya Ini bagus sekali teman-teman Oke, next Cleo, saat digunakan primatir data terakhir ditutup menguat 0,42% Naik 5 poin di angka pendudupan 11,90 teman-teman Cleo ini secara teknikal masih sideways Nah untuk teman-teman yang lainnya ciri itu bisa dicicil di angka 11,65 sampai 11,90 Target terdekatnya di 12,40an teman-teman ya untuk Cleo-nya Oke, next Doid Delta dunia makmur terakhir ditutup menguat 2,34% naik 15 poin Di angka pendudupan 6,55 teman-teman Doid ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman yang lainnya ciri itu bisa dicicil di langkah 6,30 sampai 6,55 Target terdekatnya bisa sampai sekitar 6,80 sampai 700an teman-teman ya untuk poinnya Oke, next Tekin, pabrik kertas jiwi ini ya Terakhir ditutup menguat 1,23% naik 100 poin Di angka pendudupan 8,225 teman-teman Tekin ini secara teknikal masih sideways Nah teman-teman lainnya ciri itu bisa dicicil di langkah 8,100 sampai 8,225 Target terdekatnya di 8,500an teman-teman Duta game ini bagus sekali Ya punya bulan untuk naik ini teman-teman Walaupun secara teknikal masih sideways Oke Nah demikian hasil-hasil kami untuk tanggal 19 Juli tahun 2020 Semoga bermanfaat Dan bisa memberikan keuntungan khususnya bagi para subscriber kami Sekali lagi kami informasikan bahwa channel YouTube official senior ini hari ini Tidak bertanggung jawab dan segala macam Saksasi jual beli dan memban lakukan Karena kami hanyalah sebatas membuatkan analisa-analisa saham saja Khususnya yang ada di Indonesia teman-teman Juga channel ini teman-teman dengan subscribe dan jelas banyak mungkin Akan channel ini bisa berlumah besar Dan bisa membuat kontribusnya cukup besar khususnya bagi para subscriber kami Terlalu semangat Jangan pernah berpikiran negatif pada orang lain Jangan pernah iri pada orang lain Kita juga pasti bisa sukses kalau mau berusaha Dan juga selalu berdoa Dan kita juga mendukung bahasa Indonesia Semoga bahasa Indonesia berkonomiannya Makin lama makin maju Rakyat Indonesia juga makmur Daya beli bahasa Indonesia juga makin lama Makin tinggi Ya tidak Itu monoton Tidak turun Oke Dan harus dagang juga makin lama makin baik Di depannya Sampai jumpa Jangan lupa selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa